Kasat Reskrimpol Res Gresik, Ibtu Aldino Prima Wirdan mengatakan, Muhammad Kodet Af Alul Kirom alias Afan 29 tahun dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Afan adalah ayah di Gresik yang tega membunuh putri sematawayangnya yang masih berusia 9 tahun dengan sadis. Tersangka Afan pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa menur Surabaya atas keterlibatannya saat menjadi pecandu narkoba. Sebelumnya, Afan menghabisi nyawa putrinya di rumah kontrakannya di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti Gresik. Ia bahkan sudah merencanakan untuk membunuh putri kandungnya sendiri. Mulai dari mencari cara membunuh anak di internet, hingga menyiapkan pisau dapur yang digunakan untuk membunuh korban. Hasil tes kejiwaan dari yang berusia kota sudah keluar setelah kita lakukan pemeriksaan dengan hasil bahwa yang berusia kota ini dari hasilnya itu pengalami gangguan jiwa berat. Namun dari itu, proses penyidikan tetap berjalan. Kami sudah melimpahkan berkesan tahap satu ke kejaksaan. Nanti kita juga menemukan putri kejaksaan seperti apa. Terus ada tersangka lainnya? Tidak ada. Sampai saat ini belum. Untuk istri, kita masih proses pencarian juga. Sampai saat ini belum ada info seperti apa. Untuk perusahaan dengaran? Ya. Berkesnya sudah ada? Sudah, sudah kita kira untuk kejaksaan. Berkes sudah kita kira ke kejaksaan. Sudah lengkap, Pak? Sudah lengkap. Kalau untuk tersangka sampai hari ini berada di mana dan kondisinya seperti apa? Saat ini masih kita amankan di rutan kore spesik. Kondisinya? Kondisi sehat, stabil. Masih daya bicara masih bisa. Daya komunikasi masih bisa. Ini anaknya kondisinya, tidurnya gimana? Murat. Lumah ya? Ini benuk murat ya? Muratnya pas balik sebuah ya? Murat, murat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!